selamat menikmati nah hari ini bertemu lagi dengan Bu Dian dan juga Bu Lina nah teman-teman kita tepuk semangat dulu ya biar tambah semangat untuk berkegiatan hari ini tepuk semangat se-ma-nge-se-manat nah kali ini kita akan bermain apa ya Bu Lina? apa ya yang pasti seru sekali ingin tahu teman-teman? let's go! nah teman-teman kita akan melakukan doa membuka pintu rahmat Bismillahirrahmanirrahim Allahummaftah lana hikmataka wangsur alayna rahmataka min huza'ini rahmatika ya arhaman rahimin nah teman-teman sekarang kita akan melakukan surat Al-Quraish ayat 1 sampai ayat 4 siap teman-teman membaca surat Al-Quraish bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim lelah fikriis ilah fihim rih lakastitai wassayif fal ya'budu rabba hadhal bayit alladhi at'amahum min ju'in wa'amanahum min khawuf sadaqallahul adim teman-teman nah kali ini Budian akan menyampaikan siroh tentang berpikir positif apakah berpikir positif itu teman-teman? berpikir positif adalah sikap dimana kita selalu berperasangka baik tentang keadaan kita kepada orang lain dan juga tentang keadaan yang sedang kita alami dengan berpikir positif maka kita akan selalu menemukan solusi di setiap masalah yang kita hadapi nah kali ini kita akan meneladani sikap berpikir positif dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi kita simak yuk Budian sudah membawa buku ensiklopedi Muhammad Teladanku 1, 2, 3 open please nah disini sudah ada gambarnya teman-teman ada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi nobudian itu sepertinya akan terjadi perang ya teman-teman ceritanya bermula sesaat setelah kaum muslimin semua berkumpul Rasulullah memimpin musyawarah tersebut wahai kaum muslimin kita sekarang sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan para kafir Quraish dan juga Yahudi telah menghubung kota Madinah dari segala penjuru bagaimana apakah teman-teman mempunyai solusi Rasulullah Muhammad menanyakan pada para sahabatnya para sahabat ada yang merasa ketakutan waduh bagaimana ini ya Rasulullah kita jumlanya sangat sedikit sedangkan musuhnya sangat banyak Rasulullah kita juga sedang kelaparan ada makanan hanya sedikit ya Allah bagaimana kondisi ini ya Allah ada yang merasa ketakutan tapi sahabat satu Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi menginformasikan kepada teman-teman semuanya wahai Rasulullah aku punya ide kita tidak boleh berputus asa bagaimana jika kita membuat parit mengelilingi kota Madinah Rasulullah menerima saran dari sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi saat itu juga teman-teman seluruh kaum muslimin segera membuat parit mengelilingi kota Madinah hal ini agar seluruh tentara dan juga pasukan berkuda tidak bisa menerobos ke dalam kota Madinah ternyata solusi ini berhasil teman-teman para kaum kafir Quraish dan juga para Yahudi tidak bisa menyeberang ke kota Madinah kemudian yang dilakukan oleh para kaum kafir Quraish adalah mendirikan tenda wah apa ini di kota Madinah ada parit lebar sekali bagaimana aku bisa melewatinya akhirnya pala kaum kafir Quraish mendirikan tenda di sekitar parit teman-teman kaum muslimin berdoa dengan bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah agar diberikan bantuan doa para kaum muslimin yang bersungguh-sungguh dikabulkan oleh Allah akhirnya seluruh perkemahan dari kaum kafir Quraish porak-poranda atau rusak tertiup oleh angin dan juga badai teman-teman nah saat itulah para kaum kafir Quraish kalah oleh pasukan muslim nah berkat berpikir positif dari sahabat Salman Al-Farisi kemenangan diraih oleh kaum muslimin Alhamdulillah nah teman-teman sangat penting untuk berpikir positif di saat keadaan kita tidak menguntungkan karena itu yang membuat kita jadi percaya diri dan kita yakin bahwa Allah akan selalu membantu kita siapa yang bisa meneladani sikapnya Salman Al-Farisi saya pastikan teman-teman selalu berpikir positif terhadap diri kita teman kita orang lain dan juga keadaan yang sedang menimpa kita tetap berpikir positif bisa teman-teman nah itu tadi si roh dari Budi yang tentang bersikap berpikir positif semoga bermanfaat teman-teman nah teman-teman sekarang kita akan membaca kalimat tanjibah tasbih bacaan tasbih subhanallah yang artinya maha suci Allah nah kita ucapkan bersama-sama ya lima kali satu dua tiga subhanallah 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 berikutnya kita akan melepaskan bacaan duduk diantara dua sujud bacaannya berbunyi nah sekarang di kegiatan yang ketiga Bu Lina akan mengajak teman-teman menciptakan suara seperti suara-suara yang ada di pesawat alat dan bahannya apa saja ya nah Bu Lina sudah memiliki apakah ini nah Bu Lina memiliki biji kacang hijau nah biji kacang hijau ini akan Bu Lina gunakan untuk membuat suara mesin pesawat seperti apakah suara mesin pesawat hmm nah kita akan coba buat ya dengan biji kacang hijau ini nah apakah sudah mirip dengan suara mesin pesawat atau Bu Lina memiliki apakah ini ya ini adalah peralatan makanan suara yang akan menciptakan mewakili suara peralatan mekanik yang digunakan di pesawat seperti ini dan Bu Lina akan mencoba membuat suara bagasi yang ditutup nah seru bukan teman-teman teman-teman bisa menggunakan alat dan bahan apa saja yang ada di rumah teman-teman dan bisa membuat suara-suara yang ada di pesawat lebih banyak lagi dari yang dicontohkan oleh Bu Lina Bu Lina percaya teman-teman memiliki cara-cara yang lebih kreatif nah teman-teman dari ketiga kegiatan hari ini bisa kita simpulkan bahwa musik bisa kita buat atau kita ciptakan dari alat dan bahan apa saja yang ada di lingkungan kita dengan berirama nah sebelum bermain jangan lupa aturan bermain di sentra musik dan olah tubuh satu fokus dan tuntas dua menggunakan alat main sesuai dengan fungsinya ketiga beres beres dan yang keempat recalling oke selamat bermain teman-teman dan mama Alhamdulillah kita sudah selesai berkegiatan hari ini tadi teman-teman sudah bermain apa saja ya yang pertama teman-teman sudah melafazkan kalimat toibah yaitu kalimat tasbih yang bunyinya subhanallah yang artinya mahasuci Allah dan kegiatan yang kedua teman-teman sudah melafazkan surat Al-Quraysh dari ayat satu sampai ayat ke empat selanjutnya teman-teman sudah melafazkan doa membuka pintu rahmat selanjutnya tadi juga sudah mendengarkan silah dari budian tentang sikap berpikir positif nah berpikir positif adalah berpikir yang baik-baik saja kita berprasangka yang baik kepada Allah dan kegiatan kita yang selanjutnya adalah melafazkan bacaan duduk di antara dua sujud nah dan kegiatan terakhir kita adalah kegiatan di setra musik dan olah tubuh tadi teman-teman sudah membuat suara pesawat terbang dari apa saja ya dari biji kacang hijau boleh dari apa lagi ya biji beras juga boleh boleh apa saja yang ada di rumah ya Muli nah pasti teman-teman dan juga mau lebih kreatif seru sekali ya Muli nah seru sekali Muli kita nyanyikan ya teman-teman oke kita menyanyikan lagu pesawat terbang satu dua tiga pesawatku terbang tinggi pesawatku yuk kesini pesawatku mau pergi bawa aku keliling negeri nah seru sekali kegiatan hari ini ya teman-teman Budian dan juga Bulina mengucapkan terima kasih karena hari ini teman-teman sudah mengikuti kegiatan dengan semangat pastikan besok teman-teman lebih semangat lagi kegiatan yang lainnya Budian dan Bulina akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Terima kasih.